selamat menikmati diri ini tubuh ini akan baik tergantung daripada hatinya kalau hatinya baik maka akan baik seluruh jasa kalau hatinya buruk buruk pula seluruh jasa seluruh perilaku anggota badan akan buruk apabila hatinya buruk semuanya kalau hati buruk akan anggota tubuh ini melakukan dosa lisanya melakukan dosa dengan ucapan matanya melakukan dosa dengan pandan kepala pikirannya melakukan dosa dengan pikiran yang buruk keringatnya akan berbuat dosa dengan pendengarannya kaki akan berbuat buruk dengan langkahnya hati dengan penentuannya selamat-selamat sekalian hidup ini harus terus belajar belajar untuk terus kita memperbaiki hati kita agar kita memiliki hati yang bersih hati yang selamat karena hati adalah raja yang akan menentukan baik buruknya seluruh anggota insyaallah kalau hati kita baik kalau hati kita pening kalau hati kita suksa maka kita akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat selamat menikmati